Bapak kami bersyukur kami terus mendapatkan satu kesempatan yang sangat indah untuk mengenal dan sungguh-sungguh memiliki firman yang kekal dan di dalam Kristus lah kami mendapatkan seluruh berkat dan sumber daripada semua janji Tuhan dan dikenapi dengan sempurna dan melalui kuasamu melalui tanda-tanda dan melalui begitu banyak hal yang kami nikmati dan bahkan yang menjadi satu kuasa yang melebihi daripada hal-hal yang umum dan kami percaya bahwa mujijat adalah berasal dari kuasa Tuhan dan dan juga mujijat bisa ditiru oleh malekat malekat yang jatuh dalam dosa dan bahkan oleh nabi palsu atau mesias palsu dan kami mohon biarlah Tuhan memberikan pada kami satu hikmat sehingga kami tidak terkecoh dan tertipu dengan mujijat-mujijat yang terjadi di depan kami yang kadang kami sulit membedakan dan kami berdoa juga supaya hati kami tidak condong selalu terkakum dengan hal-hal yang bersifat keajaiban karena hal yang terbesar yang terakung adalah kami memiliki engkau dan kami mempercayai bahwa Kristus adalah Sang Mesias dan kami bisa hidup dan memiliki Kristus serta kami diberi anugerah untuk memperoleh semua hal ini dan itulah satu karya yang terbesar dalam hidup kami yang tidak tergantikan dengan mujijat-mujijat yang lain Terima kasih Tuhan untuk seluruh daripada penyertaanmu hari ini dan berikan kami hati yang lemah lembut hati yang mau belajar sebagai seorang yang benar-benar mengikut Kristus yang sejati dan hati yang mau rendah hati di depan Tuhan karena kami tahu tidak ada pengetahuan yang kekal yang bisa kami cari dengan kekuatan pikiran kami tetapi semua adalah berasal dari roh Tuhan, roh anugerah, roh kasih karunia sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa memilikinya Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini Amin Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat unik Jadi judulnya itu toxic Toxic itu artinya racun Iman yang tanda petik Yang terkamiri, terkontaminasi, atau teracuni Kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat Ini satu Yohanes pasal yang Nah ini Yohanes pasal 4 ayat yang ke-48 Demikian benyif remantuan Ini saya ambil beberapa hal yang penting Sesuai dengan tema kita hari ini Tentang Pentingnya Dan tujuan, manfaat, fungsi dari mujijat itu apa sebenarnya Hari Kamis kita sudah belajar Definisinya Dan siapa penyebab penentunya Dan kita hari ini belajar Apa sih tujuan daripada mujijat itu Ayat yang ke-48 Yohanes pasal 4 ayat ke-48 Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu melihat tanda dan mujijat Kamu tidak percaya 49 Begawi istana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anak mati Kata Yesus kepadanya Pergilah Anakmu itu hidup Orang itu percaya Akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Ketika ia masih dalam perjalanan Di tengah perjalanan Di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang kepadanya Dengan kabar bahwa anaknya hidup Ia bertanya Nah ini tepatnya ngomongnya Ia bertanya kapan Ia bertanya Kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang Pukul 1 demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu Bahwa pada saat itulah Yesus berkata Kepadanya Anakmu hidup Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya Jadi dia datang Tujuannya adalah Untuk supaya anaknya Mendapatkan Satu Kebebasan Dan satu kesembuhan Ini healing Healing ministry Dari Tuhan Yesus Nah ayat 43 Sorry Ayat Pasal 6 Pasal 6 Ayat yang kedua Saya bacakan Sesudah itu Yesus Berangkat ke seberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Pelayanan di sekitar Danau itu Paling banyak Tuhan Yesus melakukan Banyak mujijat Di Laut mati Di Yerusalem Daerah yang Dibawa itu Itu Tuhan Yesus sangat sedikit sekali Melakukan mujijat Karena hati mereka Tidak percaya Di Anas 6 ayat 2 Orang banyak berbondong-bondong Mengikuti dia Karena mereka melihat Mujijat-mujijat Penyembuhan Yang diadakannya Terhadap orang-orang sakit Ini perhatikan ya Jadi Orang banyak berbondong-bondong Mengikuti dia Karena Nah ini sebabnya Karena Mereka melihat Jadi ini ya Melihat Jadi Mereka kemudian Ingin tahu Dan Kalau saya sebut sebagai Seeker Miracles Jadi orang-orang yang pencari Pendamba mujijat Yang penasaran Ingin tahu Ingin melihat Ingin membuktikan Benar atau tidak Nah dikatakan Mereka yang melihat Mujijat-mujijat penyembuhan Yang diadakannya Terhadap orang-orang sakit Nah kita termasuk Orang-orang yang berbondong-bondong Seperti itu Atau kita pengikut Kristus Karena kita mendengarkan Pengajarannya Dan kita juga Mengakuinya Sebagai Tuhan Juru Selamat Kita Atau Mesias Nah itu berbeda Dan Yesus Naik ke atas gunung Dan duduk disitu Dengan murid-muridnya Dan Pasca Hari Raya Orang Yahudi Sudah dekat Jadi ketika Yesus Memandang sekelilingnya Dan melihat Bahwa orang banyak Berbondong-bondong Datang kepadanya Berkata Lihat kepada Filipus Dimanakah kita akan Membeli roti Supaya mereka Ini dapat makan Dan kita tahu Akhirnya Tuhan Yesus Memberikan Mereka makan Karena mereka kelaparan Walaupun mereka Mencari Tuhan Yesus Adalah ingin tahu Ada mujizat Apa lagi Ini hati yang Penasaran Nah ayat 41 Yohanes 6 Ayat 41 Tentang Cerita yang Sama ya Maka bersungut-sunguta Orang Yahudi Tentang dia Karena ia mengatakan Akulah roti Yang turun Dari Surga Roti yang turun Dari surga Kemudian 42 Kata mereka Bukankah Ia ini Yesus Anak Yesus Yang ibunya Bapanya Kita kenal Bagaimana Ia berkata Aku telah turun Dari surga Kamu kan lahir Dari orang Kamu kan orang Bukan Sesuatu yang Dari surga Nah ini Jadi Satu pertentangan Yang sangat Dalam lagi Nah oke Kita lihat ini Dan kemudian Ayat yang ke-14 Ketika orang-orang itu Melihat mujizat Yang telah diadakannya Mereka berkata Dia ini adalah Benar-benar Nabi yang akan datang Kedalam dunia Jadi pertanyaan Dan satu pernyataan Itu berbeda Orang-orang Farisiali Taur Semua yang tidak percaya Kepada Tuhan Yesus Dan tidak mengakui Sebagai juru selamat Dan dianggap Dia itu penghujat Nama Tuhan Penista Agama Mereka tidak percaya Dengan mujizat Walaupun itu terjadi Dan mereka Melihat mujizat itu Benar-benar sah Sebenarnya Kenapa? Karena orang banyak Mengatakan bahwa Wah ini Ini gak ada orang Seperti kecuali dia Nabi Gak pernah ada Seperti itu Dan setan pun Tidak mungkin Melakukan hal yang Dilakon oleh Tuhan Yesus Nah ini pasti Nabi Nah mereka Hanya mengertinya Sampai di Nabi Nah kita lihat Pasal 9 Ayat yang ke-16 Pasal 9 ke-16 Maka Kata sebagian Orang-orang farisi itu Nah perhatikan ya Orang ini Tidak datang dari Allah Sebab ia tidak memelihara Hari Sabat Jadi disini Dibenturkan dengan Hari Sabat Kenapa? Karena Hari Sabat itu Tidak boleh orang melakukan Apapun termasuk Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang tanda petik Menolong orang lain Padahal hari Sabat Hari Sabat itu Intinya adalah Belas kasihan Allah Kepada manusia Jadi Allah menolong manusia Orang ini Tidak datang dari Allah Sebab ia tidak memelihara Hari Sabat Sebagian pula Berkata Bagaimanakah seorang Berdosa Dapat membuat Mujijat yang demikian Maka timbulah Pertantangan diantara mereka Jadi Tuhan Yesus Dianggap Bukan Mesias Bukan datang dari surga Dia bukan Nabi Dia orang yang berdosa Dia adalah orang yang Menghujat Allah Nah itu nanti lebih runcing lagi Dan akhirnya Dia harus dibunuh Dia harus dirajam Dia harus mati Pokoknya Lalu kata mereka pula Kepada orang buta itu Dan engkau Apakah Katamu tentang dia Karena ia telah Memelihkan matamu Jawabnya Ia adalah seorang Nabi Kata orang buta itu ya Ada yang Orang buta yang juga sama Namanya Partimius Juga sama Kejadian-kejadian yang sama Nah ini Terjadi satu Mujijat yang Satu sisi Diakui Dan dinyatakan Dan mereka mengatakan Yesus Kristus adalah Nabi Dan disini Ada yang menentangnya Dan selalu ada dua Pro kontrak Ini yang Mengakui Ini tidak mengakui Menyangkalnya Kenapa? Karena Dibenturkan dengan Hari Sabat Dibenturkan dengan Hukum Taurat Dan dibenturkan dengan Seluruh aturan-aturan Yang ada dalam Perjanjian anak Nah kenapa Mereka menolak Ini semuanya Mujijat yang di depan Mata mereka Dan terjadi Dan bahkan orang itu Mengalami dari Buta tercelik Seperti itu Dan dikatakan Itu bukan dari Atas Bukan dari Tuhan Bukan dari Allah Tapi itu adalah Dari Tanda petik Dari setan Dan secara konsep Bahwa Mujijat itu Bisa terjadi Karena Bukan Tuhan Itu mereka sudah punya Dan itu bisa setan Nah ini Ini penting sekali Kenapa? Karena Mujijat itu Di depan kita itu Berasal dari mana? Penentu penyebabnya siapa? Nah tujuannya apa? Nah ini nanti Kita akan belajar Dari kata-kata ini semua Nah kita Sudah melihat ini Kita lihat pasal 11 sekarang Pasal 11 Ayat yang ke-47 Demikian bunyinya firman Tuhan Lalu imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Memanggil mahkamah agama Untuk berkumpul Dan mereka berkata Apakah yang harus kita buat Sebab orang itu Membuat banyak Mujijat Jadi semua orang farisi Yang kumpul itu Mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Tidak bisa di-stop Dan dia membuat Mujijat-mujijat Yang tidak bisa Mereka sangkali Sebenarnya Tapi bagaimana caranya Menyetop ini Orang ini Gimana caranya Akhirnya mereka Berpikir Ini gak bisa Kalau gak dibunuh Dan mereka Merancang Kejahatan-kejahatan Dan tipu mulus Lihat Untuk apa? Untuk Menyingkirkan Tuhan Yesus 48 Yohana Apabila kita Biarkan dia Maka semua orang Akan percaya Kepadanya Dan orang-orang Roma akan datang Dan akan Merampas tempat Suci kita Serta bangsa kita Nah ini kembali Kita lihat ya Jadi Tuhan Yesus Tuhan nanti Menjadi satu Kekuatan yang luar biasa Dan kita ini Akan terusir semuanya Dan pekerjaan kita Jabatan kita Kedudukan kita Kita sebagai orang Parisi Al-Taurat Orang-orang imam Itu habis semuanya Dengan Tuhan Yesus Kenapa? Ini kalau dibiarkan Wah kita tamat ini Dan bahkan Mereka berpikir bahwa Orang-orang Roma Nanti percaya Tuhan Yesus Wah mereka Diusir dari tempat suci Dari baik Allah Dari Jerusalem Dan Tuhan Yesus Yang menguasai Ini ketakutan mereka ya Yang sangat Luar biasa ini Tetapi Ayat 49 Seorang dari Mereka Di antara mereka Yaitu Kayafas Imam besar Pada tahun itu Berkata Kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa Dan kamu tidak insya Bahwa lebih berguna Bagimu Jika satu orang mati Untuk bangsa kita Daripada seluruh bangsa kita Ini binasa Dan ini Mengenapi apa yang Akan terjadi Dengan Tuhan Yesus Walaupun Imam Kayafas Menentang Tuhan Yesus Tetapi perkataan itu Membenarkan bahwa Tuhan Yesus Mematih untuk bangsa itu Jadi rencana jahat Dan bagaimana Alam memelihara Dengan Rencananya Alam yang Mahsuci Mahkudus Dan begitu baik Itu dengan Kejahatan orang Farisi Itu bisa Sejajar Dalam kuasa Kendali Tuhan Pemeliharaan Tuhan Dan itu bisa berjalan Jadi disini Kita belajar ini Oke Kita melihat Beberapa Firman Tuhan Kisah 2 Ayat 22 Kita lihat Demikian bunyi Firman Tuhan Hai orang-orang Israel Petrus Berkodba Bunuh oleh tangan Bangsa Bangsa Turhaka Tetapi Alam Membangkitkan dia Dengan melepaskan dia Dari sengsara maut Karena tidak mungkin Ia tetap berada Dalam kuasa maut Nah ini Satu catatan Jadi dikatakan disitu Mujizat-mujizat Dan tanda-tanda Dan itu selalu bersama Mujizat dan tanda itu Selalu bersama Dan kemudian Kekuatan-kekuatan Kita belajar Oke Yang terakhir Ibrani Pasal 2 Nah ini penting Ibrani Pasal 2 Ad 1-4 Kita perhatikan ini Keselamatan yang besar Nah mujizat Apa yang terbesar Dalam hidup orang percaya Nah kitab Ibrani Dengan jelas Mengatakan bahwa Kristus lah Mujizat dari segala mujizat Injil Yesus Kristus lah Itu mujizat Segala mujizat Apa itu Lahir baru kita Kuasa kita bisa Mengenal Tuhan Yesus Dan menerima Keselamatan Nah itu adalah Mujizat yang Terpuncak Yang tertinggi Yang terakum Nah kalau kita lihat Nanti Penciptaan dan Penebusan Itu Dua mata uang kembar Tentang Mujizat yang terakum Yang di dalam Perjajian lama itu Penciptaan Perjajian baru itu Penebusan Nah itu Itu dua itu adalah Puncak dari Seluruh karya ala Yang paling akum Jadi kalau Air jadi anggur Semua itu Itu sebenarnya Kalau kita bandingkan Dengan penciptaan Tidak ada menjadi ada Itu jauh Kalau kita Secara logika Berarti Lebih sulit Menciptakan itu Semua dilakukan ala Dan semua Itu Satu ala yang sama Dan tidak ada yang Geci lebih besar Karena itu dari ala Dan tidak ada orang Bisa melakukan itu Jadi penebusan dengan penciptaan Itu puasa ala Nggak bisa dilakukan oleh Puasa yang lain Oke kita lihat ini Ibrani pasal 2 Ayat 1-4 Karena itu Harus lebih teliti Kita memperhatikan Apa yang telah kita dengar Supaya kita Jangan hanyut Di bawah arus Jadi berita Kuasa Injil Yesus Kristus itu Tentang keselamatan itu Jangan sampai Kita terbawa arus Wah saya seneng Dan kita lihat semua Dan kita akhirnya Pandangan kita kepada Kristus itu Akhirnya berubah Dengan apa? Mencari hal-hal yang bersifat Sekunder Bersifat Itu parsial Bersifat Hati kita ingin tahu Ingin membuktikan Dan pengetahuan teologi kita Ingin Ya kepingin mengenal Dan kita ingin belajar teologi Bukan untuk keselamatan Bukan untuk menikmati keselamatan Tapi untuk Menikmati Keinginan tahu kita Dan itu banyak orang-orang Seperti ini Bukan hanya mencari Mujizat Pendamba mujizat Tapi juga orang-orang Pendamba teologi Itu juga menyesatkan sekali Ya Mereka nanti Pinter teologi Tapi karakter hidupnya Itu tidak diubahkan Dan itu sia-sia Sebenarnya Jadi banyak orang Sekolah Alkitab Banyak Abah Tuhan Atau para pendeta Yang selama hidupnya Tidak pernah memiliki Kristus Karena dia Pengetahuan Kristus ada Tapi hati Kristus Tidak ada Dan itu tidak mungkin Kalau orang Pikirannya Kristus Hatinya pasti Kristus Tetapi Kok bisa Ada orang pikirannya Kristus Hatinya tidak mengakui Karena dia Tidak pernah memiliki Satu mujizat Dari segala mujizat apa Tidak pernah Dilahirkan baru Jadi lebih baik Kamu pengetahuan Pengetahuan sederhana Seperti seorang Yang Sederhana Orang yang berjualan Tidak memiliki pendidikan tinggi Tetapi dia Sederhana Perjalanan sederhana Dan dia diselamatkan Itu jauh lebih indah Daripada orang-orang belajar Tapi hidupnya tidak berubah Karakternya tidak berubah Mengenal Kristus Dan menikmati Kristus Perasaan Dan semuanya Dan itu Satu kecelakaan Yang luar biasa Ayat 2 Ibrani 2 Ayat 2 Sebab Kalau firman yang dikatakan Dengan perantaran Malekat-malekat Tetap berlaku Firman itu Malekat yang datang Yang mengatakan Dan yang Langsung Mengkomunikasikan Dan setiap pelanggaran Dan ketidaktaatan Mendapat balasan Ngestimpal Dibinasakan oleh Tuhan Bagaimanakah Kita akan luput Kalau kita menyanyiakan Keselamatan yang besar itu Jadi ini ada satu tantangan Kalau orang Kristen Tidak benar-benar memiliki Dan menjalani Hidup keselamatan itu Waduh Kamu menyanyiakan Sesuatu yang besar Bukan hanya itu Kamu dibinasakan oleh Tuhan Yang mula-mula Diberitakan oleh Tuhan sendiri Dan oleh mereka Yang telah mendengarnya Para rasul Nabi semuanya Kepada kita Dengan cara yang dapat Dipercayai Kita dapat beriman Kita dapat mengenal itu Dan kita mengakuinya Sedangkan Allah menegukan Kesaksian mereka Kesaksian Para utusan Tuhan itu Nabi-Nabi Dan para rasul Dan semuanya Allah menegukan Kesaksian mereka Oleh tanda-tanda Dan mujizat-mujizat Nah dua ini selalu bersama Tanda-tanda Mujizat-mujizat Jadi sinia dengan Tera Terain itu Kuasa mujizat Yang mengakumkan itu Dengan tanda-tanda Tanda-tanda itu artinya Hal-hal yang berhikmat Yang melebih dari pikiran-pikiran manusia Dan Kuasa-kuasa yang Dinyatakan Tuhan Di dalam Mujizat itu sendiri Terjadi air Jadi anggur Orang buta Tercelik Nah itu Terain Itu sesuatu yang Luar biasa Dan itu sebagai Tanda hikmat Bahwa kita mengenal Tuhan Ini tandanya Air jadi anggur Nah air jadi anggurnya Itu adalah Mujizatnya Jadi dua itu Selalu bersama Tanda dan Mujizat itu Itu tidak bisa terpisahkan Dan dilakukan oleh apa Kuasa Allah Ya Kekuasaan Kekuasaan Dinyatakan Ya Penyataan kekuasaan Dan karunnya roh kudus Perhatikan Ini kalimat yang penting sekali Kalimat yang ini Terakhir Yang dibagi-bagikannya Artinya Dianugerahannya Kepada siapapun Gerija manapun Dibagi-bagikannya Menurut Kehendak roh kudus Kehendak Allah Jadi bukan Dirancang oleh Kehendak manusia Jadi kalau kita lihat Semua ibadah Yang terus Isinya adalah Mencari Mujizat Dan bahkan Pendetanya pun Memamerkan bahwa Ada mujizat Dan dia akan melakukan Mujizat Itu dengan Ayat ini Jelas sekali Bertentangan Dan yang saya katakan tadi Kalau Acara-acara Orang-orang Mencari mujizat Kemudian Ada hamba Tuhan Yang bisa melakukan Mujizat Dan mereka kemudian Menyebarkan kuasa Mujizat yang luar biasa Dan hanya Mujizatnya saja Dan orang Karena mujizatnya Itu membawa Satu kesiasian Yang luar biasa Dan itu Meracuni Yang saya katakan Toxic faith Iman yang meracuni Kita adalah Iman yang bukan Berhenti Kepada Kristus Akan pribadi Kristus Sumber Pembuat Mujizat Tetapi Kita hanya Disadorkan Dengan kebaikan Kebaikan Kristus Kuasa-kuasa Mujizatnya Tetapi Kita tidak Pernah Mau menerima Kristus Itu adalah Pekerjaan Kegelapan Itu adalah Pekerjaan Bagaimana Kita menerima Kuasa-kuasa itu Dan kita Menonak Kristus Itu sama Persis dengan Orang Farisi Al-Taurat Saya menerima Tapi saya tidak Percaya pada Kamu Jadi mereka Mengakui Gimana ini Semua Tidak Bisa kita Banta Ini Mujizatnya Itu terjadi Di depan Semua orang Wah Itu bagaimana Kita menentang Wah Kita melawan Orang banyak Tidak mungkin Tapi bagaimana Kita melawan Orang itu Yang melakukan Mujizat Begitu Banyak Bukan hanya Puluhan Bisa ratusan Mujizat Mereka Tidak bisa Apa-apa Apakah mereka Percaya Enggak Jadi sebaliknya Kita tahu Bahwa Orang-orang Yang melihat Mujizat Dan imannya Yang hanya Berdasarkan pada Mujizat Berhenti Di sana Dan tidak Tembus pada Kristus Sumber Pembuat Dan Pelaku Serta Pencipta Mujizat itu Dan kita Berhenti pada Mujizatnya Kita mendapatkan Satu Kekuatan Kegelapan Dalam iman Kristen Jadi Dunia Di dalam Seluruh Gereja Tuhan Hari ini Itu dibawa Ke dalam Trend Bahwa kita Itu dibawa Ke dalam Satu iman Kalau kamu Beriman Mujizat akan Terjadi Kalau kamu Beriman Kamu rugi Itu akan Menjadi untung Kalau kamu Beriman Kamu akan Mendapatkan Penyertaan Penyertaan Tuhan Dan seluruh Usahamu Akan Dijalankan Dan Tuhan Akan Bekerja Dan akan Melancarkan Memberkati Kamu Dan kamu Menjadi Orang Kaya Kamu Tidak Pernah Kekurangan Dan Semuanya Itu Pak Apakah Kita menolak Hal Seperti itu Mujizat Healing Terus kemudian Kesejahteraan Dan Kekayaan Enggak Kita enggak Dan itu Dicarta dalam Alkitab Dalam Matius Pasal 5 45-47 Dan Jelas Jelas dikatakan Di sana Bahwa Semua Itu Diberikan Tuhan Jadi Bukan Hanya Orang Kristen Kalau Kamu Kerja Dengan Baik Kamu Kerja Dengan Teliti Dan Kamu Kerja Dengan Jujur Maka Berkat Itu Mengalir Pada Kamu Dan Kamu Tinggal Dipercaya Orang Perusahaan Percaya Pada Kamu Gajimu Besar Kalau Kamu Kemudian Bisa Berdagang Sendiri Dan Orang Percaya Sama Diberkati Tuhan Jadi Kekayaan Dan Semua Yang Ada Itu Itu Bukan Monopoli Milinya Orang Percaya Kenapa Kita Lihat Karena Orang Kaya Sepuluh Orang Kaya Di Dunia Ini Itu Semua Bukan Orang Kristen Sebenarnya Mereka Orang Israel Orang Kristen Yang Terbaru Ini Saya Dengar Alan Mas Karena Alan Mas Beriman Kristen Tetapi Tidak Kristen Yang Dalam Arti Sungguh Mengenal Kristen Bukan Yang Sekarang Masuk Kejajaran Terbesar Nomor Tiga Terbesar Di Dunia Dia Orang Kristen Dia Kegreja Tapi Apakah Benar Dia Orang Kristen Yang Sungguh Kita Masih Merahukan Itu Jadi Kalau Kita Lihat Jadi Kekayaan Itu Bukan Menjadi Ukuran Bahwa Wah Kalau Saya Mendapatkan Kesembuhan Kekayaan Berarti Iman Saya Itu Iman Yang Benar Iman Yang Kuat Iman Kemudian Pendeta Pendeta Mengajarkan Ini Kalau Kamu Punya Iman Seperti Ini Kamu Doa Bukan Hanya Kamu Orang Kamu Doain Akhirnya Bisa Disembuhkan Nah Ini Adalah Satu Pengajaran Sangat Meracuni Sekali Kenapa Karena Kita Semuanya Orang Orang Mencari Mendambakan Jalan Pintas Jalan Mudah Jalan Enak Jalan Lancar Jalan Tol Dan Waktu Disukui Kalimat Ini Benar Saya Sangat Tidak Mungkin Kita Bisa Keluar Dari Dosa Itu Kita Seperti Masuk Kedalam Pusaran Pasir Yang Menyedot Kita Jadi Kita Masuk Dan Semakin Kita Mendambakan Kita Semakin Tenggelam Kita Semakin Tidak Tahu Tuhan Kita Semakin Membuat Semua Itu Menjadi Kristus Yang Palsu Tuhan Yang Palsu Tuhan Sudah Mengingatkan Ini Bagaimana Tuhan Mengingatkan Ini Tuhan Tuhan Marah Dan Mengusir Mereka Di Dalam Yohanes Pasal 6 Dan Semuanya Kita Akan Pelajari Itu Kita Melihat Sekarang Kita Lanjutkan Apa Itu Mujizat Mujizat Adalah Satu Tindakan Intervensi Allah Bagaimana Allah Mencampur Tangan Karena Ada Situasi Kondisi Tertentu Dan Dengan Satu Rancangan Allah Semua Terjadi Sudah Disetting Terjadi Raja Kejam Penguasa Pengis Dan Semuanya Itu Dan Kemudian Tuhan Melepaskan Bangsa Israel Ini Contoh Keluarannya Perbudakan Tuhan Mengeluarkan Bangsa Israel Dengan Kuasanya Kenapa Karena Bangsa Israel Dalam Perbudakan Tidak Tidak Bisa Memerontak Bagaimana Mereka Melepaskan Tidak Bisa Dan Harus Tuhan Turun Tangan Dalam Hal Seperti Ini Allah Berintervensi Terlibat Campur Tangan Dan Mengendalikan Hatinya Fir'on Mengendalikan Semua Yang ada Semesta Alam Ini Dan Seluruh Binatang Binatang Segala Yang ada Dan Kemudian Tuhan Menjanjikan Pada Bangsa Israel Sesuai Dengan Mimpi Dari Abraham Yang Bahwa Anak Keturun Yang Di Perbudak Selama Hampir 400 Tahun Lebih 430 Tahun Itu Di Perbudak Kita Tahu Dalam Masa Seperti Itu Tuhan Menjanjikan Bahwa Aku Mengeluarkan Mereka Dengan Kuasa Kuasa Tanda Tanda Muciz Yang Luar Biasa Dan Kemudian Tuhan Datang Dan Apa Yang terjadi Tuhan Berkata Bara Musa Bahwa Aku Akan Melepaskan Umat Pilihanku Seperti Janjiku Pada Abraham Isa Dan Yaakub Dan Dikeluarkana Maka Tuhan Memberikan Raja Yang Tidak Akan Mengizinkan Mengeraskan Hatinya Dengan Dosanya Dengan Kebengisahnya Dengan Keras Kepalanya Itu Dan Tuhan Mengeraskan Hati Fir'on Supaya Tuhan Menyatakan Belas Kasihannya Dengan Sempurna Sehingga Kalau Tuhan Membinasakan Fir'on Tuhan Memiliki Alasan Karena Aku Memberikan Kesempatan Sepuluh Kali Pada Fir'on Dan Memberikan Mujizat-mujizat Yang Luar Biasa Tanda-tanda Itu Tetap Dia Hatinya Membeku Dan Keras Tekar Tengkuk Dan Dia Mengeraskan Hatinya Maka Aku Binasakan Fir'on Dan Aku Binasakan Semua Bangsa Israel Itu Adalah Campur Tangan Allah Yang Terlihat Dan Tidak Terlihat Jadi Ini Sesuatu Yang Tidak Biasanya Extraordinary Satu Kejadian Yang Sangat Luar Biasa Itu Disebut Sebagai Mujizat Dan Semua Dilakon Alah Dan Tidak Ada Yang Bisa Menghentikan Allah Dan Tidak Mungkin Dilakon Iblis Juga Jadi Membelah Laut Itu Tidak Mungkin Iblis Bisa Lakukan Ada Mujizat Dimana Iblis Itu Bisa Tiru Tuhan Tapi Ada Mujizat Iblis Tidak Bisa Tiru Tuhan Dalam Hal Apa Di Dalam Hal Kekudusan Di Dalam Hal Kebenaran Di Dalam Hal Keilahianya Iblis Bukan Tuhan Yang Maha Tahu Maha Kuasa Jadi Tidak Tidak Mungkin Melakukan Seperti Yang Tuhan Lakukan Dan Ada Beberapa Hal Yang Tidak Mungkin Iblis Lakukan Termasuk Membangkitkan Orang Mati Iblis Tidak Mungkin Melakukan Itu Apalagi Orang Sudah Mati Empat Hari Membusuk Dan Dalam Kebusukan Itu Bisa Dibangkitkan Dan Menjadi Manusia Itu Tidak Mungkin Kenapa Karena Ada Keterbatasan Kita Lihat Ini Oke Jadi Allah Mengendalikan Semuanya Yang Kedua Adalah Penyebab Apapun Yang Terjadi Baik Itu Angin Baik Itu Ombak Baik Itu Matahari Baik Itu Tenaga Semua Yang Ada Itu Diatur Oleh Tuhan Dan Penyebab Semua Itu Digerakkan Oleh Tuhan Jadi Penyebab Yang Sumber Utamanya Alah Yang Maha Kuasa Kuasa Alah Kekuatan Kekuatan Alah Yang Hukum Alam Itu Itu Tuhan Pakai Untuk Apa Untuk Kembali Menurut Pada Penciptanya Jadi Ini Kejadian Yang Biasa Angin Seperti Ini Kecepatan Cuman 15 Kilometer Yang Paling Besar Dan Tiba-tiba Hari Itu Angin Menjadi Kecepatannya Lebih Daripada 200 Kilometer Atau Lebih Daripada Itu Kita Enggak Tahu Karena Itu Hebatnya Sehingga Laut Itu Bisa Dibelah Dengan Angin Ini Jadi Allah Tidak Memperkosa Allah Tidak Merusak Hukum Alam Tetapi Allah Menggunakan Nuolum Alam Untuk Serasi Dengan Kehendaknya Dan Siapa Yang Berhak Melakukan Itu Yang Menciptakan Angin Yang Menciptakan Laut Yang Menciptakan Ombak Yang Menciptakan Seluruh Daripada Semua Yang Ada Dan Itu Hak Allah Kenapa Kalau Allah Seperti Itu Allah Maunya Sendiri Allah Seenaknya Sendiri Kalau Dia Mau Melakukan Ini Ya Kalau Kita Ngomong Memang Allah Itu Bukan Seenak Sendiri Dia Punya Hikmat Melebih Daripada Siapapun Dia Bisa Menolong Kita Dengan Caranya Dan Dia Juga Membiarkan Kita Dan Memberikan Kekuatan Pada Kita Supaya Kita Bisa Melatinya Itu Hal Yang Sama Jadi Perhatikan Jadi Tuhan Menolong Kita Memberikan Mujijat Wah Haleluya Saya Beriman Begitu Saya Tidak Ditolong Oleh Tuhan Waduh Iman Saya Lemah Kenapa Tuhan Tidak Tolong Saya Itu Salah Besar Kenapa Karena Penyertaan Tuhan Ada Mujijat Dan Tidak Ada Tuhan Menyertai Kami Kalau Ada Mujijat Tuhan Menyatakan Dengan Satu Kekuatan Luar Biasa Sungai Yordan Terbelak Laut Merah Terbelak Itu Kan Kemudian Air Dari Batu Karang Keluar Dan Ada Roti Mana Dan Sepuluh Tanda Alay Hebat Itu Tetapi Waktu Tuhan Tidak Menyatakan Itu Dan Dibiarkan Kita Dalam Kesengsaraan Kita Penderitaan Kita Dan Tuhan Menyertai Kita Dan Dekat Dengan Kita Dan Tuhan Menjamin Kita Bahkan Sampai Kita Kemudian Menjadi Orang Yang Menyerahkan Hidup Kita Untuk Tuhan Dan Mati Bagi Tuhan Mati Bersama Dengan Para Rasul Semuanya Tidak Mendapatkan Mujijat Mereka Mati Mereka Digantung Mereka Dipunuh Mereka Dipenggal Kepalanya Mereka Dibakar Mereka Dipenjara Dan Mereka Di Macem-macem Semuanya Dan Dikatakan Dalam Ibrani Mereka Digergaji Juga Wah Bayangkan Tubuh Kita Digergaji Itu Gimana Rasanya Aduh Kita Kena Satu Peso Sedikit Sakit Luar Biasa Yang Kalau Kita Motok Kena Besok Aduh Darah Keluar Bayangkan Ini Digergaji Tuhan Mengatakan Di dalam Penderitaan Kesulitan Kesengsaraan Seperti itu Aku Menyertai Kamu Aku Memberikan Satu Kekuatanku Dan Kamu Bisa Menanggungnya Dan Kamu Bisa Bersuka Cita Seperti Stefanus Dirajam Dia tetap Memuji Tuhan Dia tetap Mengagungkan Tuhan Dia menyanyi Untuk Tuhan Dan Dia memberikan Pengampunan Pada mereka Jadi Saya tanya Sekarang Mujizat yang kita alami Buta Terceli Lumpuh Berjalan Dengan Stefanus Itu sama Sama-sama Mujizatnya Bagaimana Allah menyertai Orang-orang yang Khusus Dengan penyertaan Yang luar biasa Dan Dia Bersama Dengan Dia Nah Ini malah Kalau saya Ngomong Ini malah Jelas Orang yang Sungguh-sungguh Percaya Sedangkan Orang mendapatkan Mujizat Kita belum tahu Bagaimana Imannya Sepuluh orang Kusta Kembali Cuma satu Sembilan Tidak kembali Tuhan tanya Kenapa yang lain Tidak kembali Kenapa kamu saja Tidak tahu Kenapa Karena mereka hanya Memanfaatkan Mujizat Mereka hanya Ingin makan Mereka hanya Ingin melihat Semua yang Spektakuler Jadi kita Ke gereja Banyak orang Ke gereja Tidak Mau melihat Yesus Sebagai guru Sebagai mesias Dan mengubahkan Hidupnya Dia mau Yesus Yang sungguh-sungguh Sesuai dengan Pikiran dia Ini yang Sangat berbahaya Sekali Jadi semua Sebab yang ada Baik itu Sekunder Sebab-sebab Yang lain Yang digerakkan oleh Tuhan Termasuk hati Raja Termasuk Bangsa Israel Semuanya Berdoa Ini semua Tergenapi Semuanya Dengan satu Rencana Allah Bahwa bangsa Israel harus Dilepaskan Dimerdekakan Dari seluruh Ikatan perbudakan Dan dengan Kuasanya Sepuluh kuasa Menghancurkan Seluruh sistem Yang ada Di bangsa Mesir Jadi sepuluh Tulah itu Itu sejuruh Kalau sudah pelajari Dari pertama Sampai terakhir Anak sulung Darah Air menjadi darah Dan anak sulung Diambil oleh Tuhan Itu Menghapuskan Bangsa Mesir Dari muka bumi Dan mereka Tidak mungkin lagi Mencari makan Minum Itu sudah Hancur semuanya Dan itu Kehancuran yang Luar biasa Dan Bangsa Mesir Dan pemimpinnya Raja Firaun Tidak bertobat juga Walaupun sudah Dihajar seperti itu Tidak kapok-kapok Bahkan Dia semakin Melawan Tuhan Nah orang Seperti ini Ini orang yang Tidak layak hidup Dan Tuhan Sudah menyatakan Aku bangkitkan Penguasa yang kecil itu Untuk aku Hancurkan Untuk aku Binasakan mereka Supaya mendidik Kamu Dalam sementara Waktu itu Supaya kamu Kembali pada saya Tapi bangsa ini Hatinya Tidak pernah Balik kepada aku Karena memang Aku Membuat dia Untuk dibinasakan Nah setelah ini Semua Satu misteri Ala yang luar biasa Ada di depan kita Ada dalam Alkitab Ya Oke kita lihat ini Nah banyak orang Yang berkata seperti ini Jika bisa membuktikan Adanya mujizat Berarti Ala itu ada Tuhan itu Tuhan saya Yesus itu Yesus saya Nah kalau Tidak ada mujizat Berarti Tuhan gak ada Dimana Tuhan itu Padahal seluruh hidup kita Kita bisa nafas Kita Seluruh badan kita Itu bisa berjalan Semua jantung Kita semuanya Itu sesuatu yang Kita tidak pernah melihat Sebagai mujizat Tetapi itu Satu kuasa yang luar biasa Bahkan kita gak pernah Menyadari Hal-hal yang luar biasa Dalam kehidupan kita Bagaimana saya lahir Bagaimana saya terbentuk Dari manusia Bagaimana saya Dari sel telur itu Kemudian menjadi manusia Itu semuanya Kalau kita pelajari Itu kekuatan Mujizat alam Yang Sama besarnya Dengan Air menjadi Anggur Dan itu semuanya Dikerjakan oleh Tuhan Dan tidak ada manusia Yang bisa kerjakan itu Jadi keberadaan Allah itu Disamakan dengan Keberadaan Mujizat Jadi Kalau ada Mujizat Ada Allah Kalau tidak ada Mujizat Tidak ada Allah Nah surat iman Inilah yang membuat Kita kemudian Semua orang-orang Kalau tidak mengalami Sesuatu kehidupan Bersama dengan Tuhan Dalam arti Mujizat Kita merasakan bahwa Aduh iman saya ini Salah ya Doa saya salah ya Doa saya kurang benar Saya kurang yakin Patuh iman Jadi itu Akhirnya membuat kita Semua mengukur semuanya Dengan ukuran iman Yang menyesatkan kita Nah ini Ini satu yang perlu Kita pelajari baik-baik Kita akan mencocokkan itu Dengan apa? Dengan firman Tuhan Dengan kuasa firman Tuhan Nah kita akan lihat ini ya Oke kita lihat Matius 7.23 Ini ayat yang sering Kita dengarkan Dan sering juga Dipakai dengan salah Matius 7.21 Bukan setiap orang yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk dalam Kerajaan Allah Melainkan dia melakukan Gendak Bapakku yang di surga Jadi orang yang taat Melakukan gendak Bapakku yang di surga Yang hidup Sesuai dengan Kristus Hidup dalam dirinya Nah ini orang-orang yang masuk Kerajaan Allah Bukan berseru-seru Tuhan-tuhan Yang kedua Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru Kepadaku Tuhan-tuhan Bukankah kami Bernubuat Demi namamu Jadi Bernubuat Membuat tanda-tanda Dan kemudian Kami mengusir setan Demi namamu Wah itu pengusiran setan Luar biasa Iblis kalah dengan saya Iblis itu tunduk dengan saya Karena saya Memakai kuasa nama Tuhan Yesus Jadi ada kuasa yang luar biasa Dan juga mengadakan Banyak Bukan satu mujizat ya Dan mengadakan Mujizat Demi namamu Bukan demi nama setan Demi nama Tuhan Lu kenapa demi namamu Kok saya salah Nah Tuhan katakan begini Pada waktu itulah Aku dengan berterus terang Dengan jujur Dengan terbuka Terus terang Kepada mereka Dan berkata pada mereka Aku tidak pernah mengenal kamu Enyalah daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Saya tanya Kenapa mereka itu jahat Dikatakan oleh Tuhan jahat Orang-orang yang Menyoglurkan Keajaiban Keajaiban Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Jadi mereka menyembuhkan Bukan demi nama setan Bukan Demi nama Tuhan Yesus Kamu sembuh Dan akhirnya sembuh Wah kita lihat Tuhan Ini luar biasa Pekerjaanmu Dan Tuhan katakan Aku tidak kenal kamu Bukan hanya itu Kamu pembuat mujizat Kamu pembuat mujizat Yang jahat Kamu penjahat Penjahat Saya ini Demi nama-Mu Ini kan kuasa-Mu Ini kan kamu sendiri Enggak Kamu penjahat Kamu pembuat mujizat Pembuat kejahatan Dari konteksnya ini Kalau kita pelajari Baik-baik Itu jelas Ada pohon arah Yang dikutuk oleh Tuhan Jadi katanya apa? Katanya dengan hidup Yang tidak sesuai Dengan seluruh imannya Apa yang ada dalam pikiran Dengan hatinya Tidak dijalankan Dan itu adalah Kemandulan Rohani Jadi orang-orang Yang pembuat mujizat ini Orang yang berseru Pada Tuhan-Tuhan ini Orang yang sangat rohani ini Itu orang-orang yang mandul Orang-orang yang kering Yang dikutuk oleh Tuhan Dan seperti pohon itu Kemudian dikutuk oleh Tuhan Padahal mereka itu Daunnya Mujizat-mujizatnya Pekerjaan-pekerjaan Wah lebat sekali Daun-daunnya luar biasa itu Tapi gak ada buahnya Satu aja gak ada Nuh maksudnya apa-apa? Wah dia itu luar biasa Di depan jemaat Tapi dia tidak pernah melakukan Kehidupan Bagaimana dia menerima orang Mengampuni orang Dia bersabar Dia mengontrol dirinya Dan buah roh kudus Itu ada dalam dirinya Itu jauh Nah kita tahu Ada cerita Rafi Sakarias Yang bisa berkotba Berapologi Tiga dengan baik Dengan bagus Luar biasa Dan terakhir terbukti Dia banyak melakukan Hidup dalam perjinahan Yang luar biasa Dan di dalam hidupnya Begitu kotornya Tapi karena kebesaran dia Akhirnya Apa yang terjadi? Orang melihat ini Ah mungkin gak ya Orang seperti ini luar biasa Pendeta Apologi terbesar zaman sekarang Banyak orang seperti itu Akhirnya keluarganya Istrinya semuanya mengakui Dan bahwa itu adalah Perbuatan dosa Rafi Sakarias Wah susurah Bukan satu dua kali Berpuluh-puluh tahun Dia lakukan itu Dan Amerika memiliki Satu badan yang Penyelidik yang Tidak bisa dipengaruhi Siapapun Dan dia kemudian Buktikan semuanya Dan akhirnya terbukti Bahwa itu semua dilakukan Oleh seorang pendeta Yang begitu luar biasa Nah susurah perhatikan Saya tidak menyebut nama ini Supaya kita menghina dia Bukan Saya percaya Rafi Sakarias Masih di dalam kontrol Tuhan Dan masih diberi kuasa Dan dia pasti akan merasakan Pertobatan luar biasa Kalau dia Kembali pada Tuhan Dia pasti diselamatkan Gak pertemui dosanya apa Seperti Daud Seperti Salomo juga sama Tetapi kita sebagai orang-orang percaya Kita harus tahu Bahwa kita memiliki Satu dosa yang tersembunyi Apakah kita suka iri hati Mendendam semuanya Dan itu membuat kita mandul Dengki dan semuanya Membuat kita mandul Dan membuat roh kudus itu Tidak bisa Memberikan kuasa kepada kita Untuk menyatakan Tanda petik Buahnya itu Karena kita terlalu keras kepala Dan kita memang bukan orang yang Mau mengakui Tuhan Seluruh hidup kita Menyangkali diri kita Mengikut Kristus Memikul salib dalam hidup kita Mau menderita bersama Tuhan Wah saya gak mau seperti itu Nah kamu akan mandul Yang membuat kita bisa Berbuah roh kudus Soalnya itu karena Kristus matinya Hidupnya Itu ada dalam diri kita Dan kita bisa Menyangkali dosa-dosa kita ini Kita tahu ini sesuatu yang Sangat-sangat Mengerikan di hadapan Tuhan Menjijikan di hadapan Tuhan Dosa-dosa kita ini Dan kalau kita tidak pernah tahu Itu sebagai sesuatu yang menjijikan di hadapan Tuhan Wah kita mandul Kita mengenal Tuhan Melayani Tuhan Demi nama Tuhan Melakukan mujizat Demi nama Tuhan Seluruh hidup kita Ruhani kita Demi nama Tuhan Kita berpuasa Demi nama Tuhan Tetapi kita mandul Bahkan kita bisa melakukan mujizat Mungkin juga Tuhan Yesus sudah katakan Di akhir zaman Nanti ada anti-Kristus Yang bisa melakukan Mesias palsu Yang bisa membangkitkan orang juga Gak tahu bagaimana Dia menipu kita Atau orang kita Tapi dia bisa melakukan itu Seperti Ali sihir di Mesir Tongkat jadi ular Dia bisa lakukan Ali jadi darah Dia bisa lakukan Kata Dia bisa lakukan Dan tiga kuasa Tullah itu Bisa ditiru oleh mereka Dengan kuasa mereka Wah luar biasa Dan nanti akhir zaman Ini lebih daripada Sihir Mesir Lebih daripada Kuasa-kuasa ini Kenapa? Karena Iblis sendiri Itu Bermanifestasi pada Sepribadi orang ini Dan akan menguasai Jakat semesta ini Dengan kuasanya Yang disebut sebagai Anti-Kristus Dan pada saat sama Dia berdiri Dan dia menyatakan dirinya Padahal yang sama Kristus yang Mesias Asli Datang dan langsung Mengempaskan dia Jadi bukan nanti Tunggu dia berkuasa Seribu tahun Tidak ada Jadi begitu Iblis itu berkuasa Itu langsung Dunia ini Bukan dikuasa oleh Iblis Bukan dikuasa oleh Kerajaan kegelapan Dunia ini dikuasa oleh Tuhan Dan begitu Iblis menyatakan diri Berkuasa Langsung dibabat oleh Tuhan Dan Kristus Yang di dalam Hari terakhir Penghakiman terakhir Datang itu Itu mengempaskan Jadi waktu Iblis itu Menyatakan diri Pada satu Pribadi anti-Kristus Dengan seluruh Anti-Kristus yang lainnya Dengan semua sistemnya Tuhan Yesus datang Pada akhir zaman Persis sama Begitu dia naik Dan menyatakan diri Sebagai mesias Raja dan sekeraja Maka raja Di atas sekeraja Yang asli ini Langsung Membinasakan mereka semua Wah Ini sesuatu yang Luar biasa Yang akan kita lihat Benar-benar nanti Di akhir zaman Kita akan melihat Itu Bagaimana Kristus itu Mengempaskan Iblis Dan membuang Mereka ke dalam Lautan api Dan kita melihat Dan kita bersama Dengan Tuhan Yesus Sebagai raja-raja Bersama dengan Tuhan Imamat Rajani Kita berperang Dengan mereka Dan kita diberi kuasa Dan kita bersuka Cita luar biasa sekali Surah cerita itu Ada di mana Lord of the Rings C.S. Lewis Narnia Itu ada di sana Surah lihat di sana Ada satu peperangan Yang luar biasa Yang seolah-olah Orang percaya itu Kalah terkepung Dan semuanya Orang di dunia ini kalah Tapi ada kuasa aslan Ada kuasa yang luar biasa Yang menyertai Dan datang Dengan kuasa itu Dan mengempaskan Mereka semuanya Dan itu Lord of the Rings Dan itu Film Narnia Surah lihat semuanya Dan termasuk Sebenarnya Saya juga Mendengarkan Bahwa cerita-cerita Marvel itu sama Ujungnya adalah Kejahatan itu Akan di kalahkan Ujungnya ya Tetapi sekarang ini Saya nggak tahu Apakah sudah berganti Sutradaranya Penulisnya Sehingga akhirnya Terjadi bahwa Iblis itu semakin kuat Menjadi Thanos Menjadi Ragnarok Menjadi orang-orang Bahkan Marvel itu Dikepung dengan Puluhan toko-toko Marvel Thanos itu menang Nah itu menyatakan apa Satu kuasa nanti Di akhir zaman itu Ada kekuatan yang luar biasa Nggak bisa di kalahkan Kecuali satu Arah sendiri turun Nggak ada yang lain Ini sesuatu yang Kita harus belajar Baik-baik Oke kita lihat Matthew 11 Ayat 20 Matthew 11 Ayat 20 Kita Lihat ini Matthew 11 Ayat yang ke-20 Yesus mengecam Beberapa kota Kenapa Tuhan mengecam Beberapa kota Nah kita harus hati-hati Kita orang-orang Injili Orang-orang Reformasi Orang-orang Pulitan Itu hati-hati Jatuh dalam Dosa yang sama Dengan toxic fate Perhatikan Dengan toxic fate Kalau mereka Mujizat-mujizat Menjadi toxicnya mereka Kalau kita Tilogia kita Menjadi toxic kita Kenapa Kita menjadi orang-orang Yang Ingin penasaran Dengan pengetahuan Tilogia Tapi nggak pernah Hidup dalam Tilogia yang benar Doktrin for life Sesuatu kita Sama binasanya Dengan Dengan Semua sama kita Dan ini Sering kali saya Saya siarkan kepada Para hamba Tuhan Para calon-calon Hamba Tuhan Untuk betul-betul Kamu harus tahu Jika kamu Tidak menghasilkan Buah Kamu akan Ditebang oleh Tuhan Walaupun Kamu melakukan Mujizat demi nama Tuhan Melayani demi nama Tuhan Nggak ada gunanya Oh itu mengerikan sekali Ayat 20 Lalu Yesus Mengecam Beberapa kota Kota-kota yang Tidak Bertobat Ini bukan pribadi Ini sesuatu yang Mungkin kita belum pernah Mengerti sedalam-dalamnya Perhatikan Tuhan sebutkan apa Bukan satu orang Tidak bertobat Kelompok tidak bertobat Suku tidak bertobat Tuhan katakan Kota Ini contohnya siapa Sodom Gomorrah Nimrod Dengan seluruh kotanya Melawan Allah semuanya Nabi Nuh Seluruh kota itu Melawan Tuhan semuanya Zaman Nabi Nuh Kalau ada kota-kota itu Melawan Tuhan semuanya Nah sudah dikatakan disini Kota-kota Yang tidak Bertobat Jadi bukan satu orang Satu kota Suara Wah ini Ini bukan hanya Satu suku Satu kota Kita lihat New York Iya kan Kita lihat Tokyo Kita lihat Jakarta Wah sudah Kita akan melihat Apa yang dikatakan Tuhan Di masa mendatang Banyak kota-kota Yang akan Melawan Tuhan Dan membunuh Anak-anak Tuhan Di kota-kota itu Dan itu terjadi Di depan mata kita Di Rusia Di Korea Utara Di China Orang-orang percaya Itu dipenjara Digepukin Dibunuh Ditembak Dan mereka kemudian Mengusir semua Dan kota ini Mereka katakan Tidak boleh ada orang Kristen Di sini Kampung saya Tidak boleh ada orang Kristen Nah Kota-kota Kampung-kampung Tempat-tempat Yang dikatakan Oleh Tuhan Yang tidak bertobat Itu jelas sekali Dikatakan oleh Tuhan Sekalipun di situ Ia paling banyak Melakukan mujijat-mujijatnya Jadi kita lihat ini Mujijat-mujijat fungsinya apa? Melembutkan hati Membawa mereka Kepada penepusan Kristus Jadi seluruh mujijat Bukan untuk pamer Bukan untuk membuktikan Gereja saya Yang gereja Disertai oleh Kuasa Rok Kudus Dan kekuatannya Luar biasa Pendeta saya itu Pendeta yang penuh Dengan Rok Kudus Mujijat-mujijatnya Sesudah salah sekali Kenapa? Perhatikan ini Kota-kota yang tidak bertobat Gereja-gereja yang tidak bertobat Orang-orang Kristen yang tidak bertobat Dunia yang tidak bertobat Bukan tidak ada mujijatnya Dikatakan Paling banyak aku Melakukan mujijat-mujijat Waduh Celaka ini Kenapa celaka? Baru tahu saya Jadi kalau banyak mujijat Artinya Sesudah Kecenderungannya apa? Bahwa kota itu Ditolang oleh Tuhan Waduh Celaka ini Jadi kalau gereja sekarang Trendnya itu Mengadakan kebaktian-kebaktian mujijat Artinya apa? Kotamu Sedang Memusui alam Suara Tuhan Yesus katakan ini Bukan saya Ini firman Tuhan Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Nah ini Celaka lah engkau korazim Celaka lah engkau bedsaida Nah di bedsaida itu Suara Tuhan Yesus melakukan buahnya Sali mujijat Karena jika tirus dan sidon Terjadi mujijat-mujijat Yang telah terjadi Di tengah-tengah kamu Kamu sekarang banyak mujijat Tapi tirus sidon itu Itu negara-negara kafir Dan itu akan dibanjiri oleh Tuhan Dengan kuasa-kuasanya Tanda-tandanya Mujijat-mujijatnya Dan dikatakan disini Jika tirus dan disidon Ditirus terjadi Mujijat-mujijat yang telah terjadi Di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertopat dan berkabung Kenapa kamu tidak? Jadi tujuannya mujijat itu apa? Bertopat Berkabung dalam dosamu Dan kamu berbalik dari seluruh dosamu Dan kuasa itu akhirnya Adalah kuasa yang menyelamatkan kamu Jangan berbuat dosa lagi Kamu diselamatkan Dari mana? Karena mujijat itu membawa kamu diselamatkan Jadi fungsi mujijat adalah Membawa orang Untuk mencintai Kristus Hidup seperti Kristus Dan dia betul-betul memiliki Kristus Barulah itu mujijat yang sebenarnya Pak, kalau tidak ada mujijat bagaimana? Ya sama saja Kamu mengalami satu penderitaan Dan kemudian kamu mengalami satu panggilan bersama Sama Penderitaan-penderitaan kesulitan hidupmu Dipakai oleh Tuhan untuk membawa kepada Kristus Sama Jadi mujijat Penderitaan sama-sama berfungsi Membawa kita pada Kristus Jadi kita tidak boleh mengajarkan juga Kita anti mujijat Tapi kita tidak mengadakan ibadah Untuk mencari mujijat Untuk mendatang Tidak ada kita Kita tidak boleh seperti itu Tetapi bukan berarti Kalau terjadi mujijat kita tolak Tidak bisa Bahkan banyak orang-orang yang injili Reform dan semuanya Banyak terjadi mujijat Tetapi mereka tidak pamer Ada banyak Tapi mereka tidak pamer Kenapa? Karena tidak diperbolehkan untuk pamer-pamer Seperti itu Karena itu akan Meracuni dan mengkamiri Mengkontaminasi Merusak seluruh pikiran orang Kristen Kita pun sering Saya juga ambat Tuhan dalam kesulitan Saya ingin mencari jalan yang Yang seperti Tuhan mau itu apa Selalu pikiran kita Itu mencari jalan pintas Kalau gini gimana? Gini gimana? Kita seperti Abraham Kita seperti Daud Cari jalan pintas Abraham gimana? Wah kalau gak bisa gini Ya ini Eliezer Kalau gak bisa Eliezer gimana? Ya nanti keturunan saya dari mana? Ya udah Agar aja dikawinin Nah itu semua cara kita Cara kita Dan Tuhan kembalikan semuanya Pada kehendak Tuhan Cara Tuhan Kekudusan Tuhan Janji Tuhan Bukan Agar Bukan Eliezer Tapi Sarah Kamu lahir dari Sarah Bukan dari Eliezer Tapi dari darah dagingmu Abraham Bukan kamu serahkan pada Eliezer Nah ini semua Kelemahan-kelemahan kita Dalam Alkitab Orang-orang yang dipakai Tuhan Semua kelemahannya ada semua Dan kita tahu ini Ya dua-dua Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan Tirus dan Sidon Akan jauh lebih ringan Daripada tanggunganmu Dan engkau Kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan Sampai ke langit? Tidak Sudah Perhatikan Tuhan Yesus bikin kantor Bikin pelayanan Pusat pelayanan Tuhan Yesus Di mana? Di Kapernaum Di dekat Galilia Pelayanan Danau Galilia Yang hampir tiga tahun Tuhan Yesus berkonsentrasi Di tempat itu Pelayanan Galilia Danau Galilia Dan dikatakan disini Jelas sekali Kapernaum Dan engkau Kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan Ke langit? Tidak Tuhan Yesus katakan Engkau akan diturunkan Sampai ke dunia orang mati Dalam neraka Wah saudara ini Ini saya baca Ini Waktu saya renungkan Berapa puluh tahun yang lalu Tentang tugas Tentang mujizat Dalam paper Dalam sekolah Waktu saya masih kuliah Saya kemudian dikasih itu Untuk merenungkan itu Wah Saya membaca itu Waduh mengerikan sekali ini Tempat dimana sumber Dari segala sumber Dan dimana Tuhan Yesus ada disana Dan perkat-perkat semua ada disana Pengajaran-pengajaran luar biasa Mujizat-mujizat Banjir disana Seperti air buah Tapi Kota itu dibinasakan Tuhan Horasim Kapernaum Dan kota-kota dimana Tuhan memberikan Mujizat yang paling banyak Dihempaskan Tuhan semua Bandung, Jakarta, Surabaya Dan banyak pendeta-pendeta yang Gembar-gembur tentang mujizat Tuhan katakan Aku mempaskan semua Ini Kalimantan Tidak Engkau akan diturunkan Sampai ke dunia orang mati Karena jika Sodom Terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi Di tengah-tengah kamu Kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang Bagaimana Sodom? Aku hancurkan Dan kamu kan seperti Sodom Tetapi aku berkata kepadamu Yang terakhir ya Pada hari penghakiman Tanggungan negeri Sodom Sodom Jauh lebih ringan Daripada tanggungan Kenapa? Karena Sodom Tidak melihat Mesias Tidak mendapatkan mujizat-mujizat seperti Mesias Dan Sodom Tidak mendapatkan peringatan seperti kamu Tidak mendapatkan begitu banyak mujizat seperti kamu Tapi kamu hari ini Jauh lebih ringan Sodom Daripada kamu Bayangkan Sodom itu sudah becatnya luar biasa Tapi Tuhan katakan Bahkan kamu lebih becat daripada Sodom Jadi gereja Yang mengandalkan dan memamerkan Mengajarkan mujizat Menjadi pusat iman kita Itu dosanya Jauh lebih jahat daripada Sodom Dan Gomorrah Sudah ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata Tuhan Yesus sendiri yang mengajar Saya harapkan kita semua belajar baik-baik hari ini Jadi saya bukan anti mujizat Saya sangat sadar mujizat itu Adalah kuasa dari Tuhan Dan jangan lupa Anda dari setan juga Jadi kita tidak menolak mujizat yang baik Dan yang jahat juga Terjadi dalam hidup kita Tapi bagaimana mengujinya Dari buahnya lah Dikatakan Sodom Gomorrah Kalau kamu tidak bertobat Kamu tidak berkapung dalam dosamu Kamu tidak ikut aku Dan percaya kepadaku Semua mujizat aku lakukan Membinasakan kamu Sudah ini sangat mengerikan Oke kita lihat Matius 13 Ayat 54 Demikian bunyi Firmu Tuhan Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang Di situ Di rumah ibadat mereka Maka takjublah mereka Dan berkata Dari mana diperolehnya Hikmat itu Pengajaran itu Kata-kata itu Dan kuasa untuk mengadakan Mujizat-mujizat itu Dari mana orang ini Bukankah ia ini anak tukang kayu Bukankah ibunya bernama Maria Dan saudara-saudaranya Yakubu, Yusuf, Simo, dan Yudia Bersama dengan kita Dan bukankah Saudara-saudaranya perempuan Nah Tuhan Yusuf punya Saudara-saudara perempuan Ponakan-ponakan semuanya Semuanya masih bersama dengan kita Jadi dari mana diperolehnya Semua puasa itu Lalu mereka kecewa Dan menolak dia Nah saudara Dimana Tuhan Yusuf ditolak Di kampung halamanya Di Nasaret Seorang nabi dihormati Di mana-mana Kecuali di tempat asan sendiri Di rumahnya Di kampungnya Mereka merendahkan Tuhan Yusuf Dan karena ketidakpercayaan mereka Tidak banyak Mujizat diadakan di situ Saudara Ini semua berkaitan kenapa? Dengan pengajaran Kristus Dengan dirinya Kamu terima saya atau tidak? Nah saudara ini kunci yang utama Jadi seluruh Mujizat Itu memiliki satu tujuan Membawa orang Datang dan menyaksikan Puncak dari semua berita Mujizat Itu adalah Sang pembuat Mujizat Dan kamu harus patuh pada dia Dan kamu harus Meninggikan dia Membuat dia adalah Tempat yang tertinggi Dan dia adalah Alamu sendiri Rajamu sendiri Dia adalah imamu Dia adalah gembalamu Dia adalah nabimu Dan dia adalah Kristus satu-satunya Dan semua Mujizat itu Akan melebutkan hati kamu Membuat kamu Mau itu bersama dengan dia Dan jika itu tidak ada Maka semua Mujizat Dan tulah-tulah itu Itu membinasakan kita Nah surah perhatikan ya Ini yang terakhir Surah perhatikan Tulah Dan 10 tulah 10 Mujizat Yang Tuhan berikan pada Panggisa Israel Umat milianya Dan diberikan pada Umat yang dibinasakan Tuhan Fir'on Dan seluruh umatnya Musa Dan seluruh umatnya Surah perhatikan Dua fungsi ini sama Jadi 10 tulah ini Membinasakan Fir'on Dan 10 Keajaiban Tuhan Penyertaan Tuhan ini 10 Keajaiban ya 10 Mujizat ini Ini membinasakan Semua orang Israel Dan dibinasakan Tuhan Semua ada di padang belantara Mayat-mayatnya Semua mati Surah ini Sesuatu yang sangat mengerikan Mereka tahu Mujizat Mereka tahu Mereka makan Mujizat semua Mana Burung, puyuh, dagingnya semua Mereka tetap Melawan Tuhan Melawan Tuhan Melawan Tuhan Tuhan katakan Semua yang di Semua yang bersama Dengan kamu Musa Yang bukan Generasi Yosua Dan Kaleb Aku binasakan semua Dan termasuk Kamu Tidak boleh masuk Tanah perjanjian Surah Jadi Musa saja yang masuk Surga Dan dia hanya tidak diberikan Hak masuk Tapi semua yang dibawa dia Itu masuk neraka semua Jadi pemimpinnya masuk Surga Karena dia taat pada Tuhan Tapi semua jemaatnya Tetap melawan dia Melawan Musa Tekar tengkuk Berkeluh Kesah Semua mati Semua Dan Tuhan binasakan Dan Tuhan ganti Generasi yang baru Tuhan ganti Kerajaan yang baru Dan ini Orang yang bejat Semuanya Apakah kurang Musijat No Kebanyakan Musijat Terlalu Banyak Musijat Dan mengeraskan Hati mereka Dan memang fungsi Musijat adalah Melebutkan Dan mengeraskan Hati Nah kita ada Dimana Kita akan Mengeraskan Hati kita Atau Musijat Melebutkan Hati kita Atau kita Ada Musijat Tidak ada Musijat Saya percaya Bahwa Tuhan Itu yang Memberikan kita Kuasa Nah ini Satu perkataan Terakhir Kita lihat Oke Kita lihat Nah Sebentar ya Oke kita Buka Sebentar Ini Ilang Tiba-tiba Ada Ini Kalimat penting Satu penutup Ini Oke kita Lihat Kalimat dari Yohanes 20 Yang terakhir Minggu depan Hari Kemis Ini ada Kelanjutan Yang terakhir Dan Atau hari Sabtu Bisa Sebagai contoh Contoh yang penting Yohanes 20 Yohanes 20 Yohanes 20 Ayat yang ke 29 Nah surah perhatikan ya Yohanes 20 Ayat yang ke 29 Demikian bunyi Firman Tuhan Ayat yang 27 ya Kemudian Ia berkata Pada Thomas Tarulah Jarimu disini Dan lihat Tanganku Ulurkanlah Tanganmu Dan cucukkan Kedalam lampungku Jadi Thomas itu Diberi kuasa oleh Tuhan Hak oleh Tuhan Untuk tangannya itu Menyentuh Tangan dia yang lobang Kedua tangannya Dan kemudian Dia minta Cucukkan Kedalam lampungku Dan jangan Kamu tidak percaya lagi Melainkan percayalah Ya Selesai Jadi Thomas itu Seperti orang-orang Yang ingin Membuktikan Bener gak Kamu Yesus yang Kita lihat Rabi Guru kami Tuhan kami Dan dia Buktikan Dan Tuhan Dengan kelemah Lembutannya Memberikan Untuk Supaya Thomas Membuktikan Itu Apakah saya Perlu bukti gak Sekarang ini Seperti Thomas Ya Kalau Surah Ngatakan Ya Saya harus Membuktikannya Nah Surah Surah Mendapatkan Satu Iman Yang Toksik Iman Yang Meracun Hilang Nah Perhatikan Kalimat Tuhan Yesus Ayat 28 Thomas Menjawab dia Ya Tuhanku Alaku Dia langsung Tahu Siapa Tuhan Nah 29 Ini kuncinya Kata Yesus Kepadanya Karena Engkau Telah Melihat Aku Dan Mencucukkan Tangamu Semuanya Maka Engkau Percaya Nah Kalimat Ini Bukan Kepada Thomas Tapi Ini Ada Kalimat Bentuknya Semua Murid-muridnya Dan Semua Orang Percaya Nah Dia Mengatakan Demikian Berbahagialah Mereka Yang Tidak Melihat Tanda Petik Tidak Membuktikan Dan Tidak Langsung Melihat Secara Fisik Tubuh Kristus Dan Semuanya Dan Tidak Ada Buktinya Walaupun Sejarah Menuliskan Bukti Tapi Kita Tidak Merasakannya Seperti Thomas Namun Percaya Nah Ini Kuncinya Inilah Hidup Yang Berbuah Kalau Kita Tidak Percaya Ini Sesudah Semua Demi Nama Tuhan Demi Nama Tuhan Demi Nama Tuhan Bernubuhan Bermujijat Mengusir Setan Dan Melakukan Hal-hal Yang Luar biasa Secara Rohani Mengaparkan Injil Ke Seribu Kota Ketiga Ribu Kota Dan Mendirikan Gereja Kristian Kemana Semua Kota Semua Itu Kemandulan Semua Dimpaskan Tuhan Semua Dan Kita Berdoa Supaya Kita Mengenal Tentang Fungsi Mujijat Apakah Mengeraskan Hati Saya Atau Melembutkan Saya Untuk Datang Pada Tuhan Dan Itu Kuncinya Mari Kita Berdoa Kita Bersyukur Di Adap Tuhan